hai 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 Mbak Maria Oh sudah Hai busy cooking students sudah hadir Hai sahabat feminan sudah kumpul semua akhirnya bakal belajar ya burnt cheesecake sudah pada ngumpul semua tahu kita bakal belajar seling menarik langsung cepet banget pada ngumpulnya sore sahabat Femina jumpa lagi di Instagram live food 911 kitchen secret saya Tria jurnalis Boga Femina yang akan menemani kamu semua selama 45 menit ini ya jadi jangan ke mana-mana bakal ada hadiah juga bagi tiga pertanyaan terbaik nah siapa yang kasih hadiahnya langsung aja food 911 kitchen secrets hari ini kita akan ngobrol tentang ini menarik banget aku juga mau ngomonginnya udah loper banget tentang bass cheesecake alias burnt cheesecake sebentar suaranya Tria jelas nggak teman-teman kalau jelas Hai Mbak Princess kalau jelas ditulis ya jelas ya ada cukup jelas ya hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat spesial yaitu bass cheesecake nah nama lainnya adalah burnt cheesecake number cheesecake karena permukaan cistik ini gosong tapi gosong yang enak karena adonannya dari keju yang manis gitu duh yang banget deh pokoknya ngobrol ini aku udah langsung kebayang gitu ya seloyang burnt cheesecake yang permukaannya brown gitu aduh enak banget nah juga spesial karena hari ini kita akan belajar bikinnya dari ABC cooking studio nah ini sudah standby itu disitu ABC cooking studio adalah sebuah tempat kursus cooking dan baking dari Jepang dari Jepang nah mereka tahu banget soal trend kuliner ya jadi kita sekalian bakal bisa tanya ke mereka produk baking apa sih yang lagi hangat-hangatnya orang-orang tuh pada belajar di luar sana nah be kalau Tria boleh jelaskan sedikit ABC cooking studio ini sebetulnya mendarat ya dia datang di Jakarta outletnya ada dua ada di Senayan City dan di Mall Central Park dia itu dibuka di Jakarta waktu aku juga datang ya waktu pertama-tama aku juga belajar disitu waktu trend lifestyle masak-masak tuh lagi naik banget semua orang pengen masak semua orang pengen baking nah mereka itu sebetulnya sudah ada juga of course pertamanya ada di Tokyo habis itu dia ada di Taiwan di Chengdu juga ada di Shanghai lalu of course lalu ke KL dan ke Singapura akhirnya ke Jakarta saya mau langsung invite guru kita guru baking kita hari ini dia adalah Mbak Meli instruktur dari ABC cooking studio oke Mbak Meli pasti sudah siap dengan bahan-bahan di sana oke nah pokoknya special banget nih kita hari ini bakal bisa dikasih kesempatan belajar langsung sama ABC cooking studio oke saya mau invite ya siap Hai Mbak Meli hai Mbak Meli halo apa kabarnya baik untuk suaranya mungkin jelas jelas sekali yes oke jelas suaranya Mbak Meli oke pasti udah nggak sabar banget pengen belajar burnt cheesecake yes bener banget pendengar ini keselibu kalinya ya bahwa orang-orang fans dengan burnt cheesecake yes bener banget aduh sayangnya kita berbeda lokasi ya Mbak karena ya betul Mbak pasti ngajar di ABC yes mostly di sini kalau di ABC cooking studio itu lumayan kombinatnya lumayan banyak ya jadi everyday kita semua instruktur ngajar oh oke di dua outlet itu kalau kalian online berarti dari dari online city dan Central Park ya yes betul jadi nanti kalau untuk kelas online di Senang City ada di Central Park juga ada oke siapa yang udah nggak sabar sahabat kalau Femina mau belajar langsung sama Mbak Meli dari ABC cooking studio burnt cheesecake oke jangan lupa kirim pertanyaannya kita akan bikin Mbak Meli kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan udah biasa ya udah biasa banget itu ya Mbak ya menghandle pertanyaan-pertanyaan ya dari peserta oke kita langsung belajar nanti aku belajar aja kalau mau ada tanya-tanya silahkan banget langsung tulis disitu karena karena produser Femina akan mencatat pertanyaan jangan lupa tiga pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari ABC cooking studio yeay hadiahnya apa itu adalah bake and home bake and home itu virtual baking kit jadi teman-teman yang beruntung mendapatkan akan mendapatkan video link eksklusif langsung dari ABC bisa kamu putar ngapakun private tutorial session thank you banget ya yes you're welcome oke kita langsung belajar yes purchase cake jangan lupa teman-teman yang mau menanya sudah ada produser kita akan dicatat oke bahannya apa aja Mbak? oke kita bisa langsung mulai aja ya oke nanti dari saya adalah perkenalkan perkenalin dulu untuk bahan-bahan sama utensil yang akan dipakai yes oke di sini bahannya itu simple-simple banget ya jadi nggak usah yang ribet-ribet sahabat Femina udah bisa langsung bikin di rumah nah di sini bahan yang dibutuhkan adalah yang pastinya kita butuh green cheese oke 315 gram lalu ada sugernya di sini kita pakenya itu caster sugar jadi dia partikelnya agak lebih kecil beda sama gula biasa yes caster sugar ya teman-teman itu adalah yes caster sugar ya betul kalau gak punya bisa gula pasirnya di blender ke besar untuk prosesor bisa ya sebenernya kalau untuk caster sugar dia agak beda kalau misalnya sahabat Femina untuk nge-blend di rumah granulated sugar nanti dia malah jadinya icing sugar jadi ini pula bubuk ya iya jadi ini kalau mau beli ya belinya terpisah dia namanya caster sugar ya banyak di TBK alias toko iya bener-bener oke iya tenang sama nanti sama punya edisi oke lalu di sini kita ada honey madu bebas mau pakai apa aja madu apapun boleh lalu ada tepung kue oke oh ini kita pakai satu loyang ukurannya 15 cm 15 cm oke yes oke mungkin nanti dari sugernya kita pakenya 80 gram lalu honey-nya 15 gram tepungnya juga 15 gram lalu ada 2 butir telur oke yes lalu ada cream 150 gram oke cream 150 gram yes oke udah itu aja bahannya nggak terlalu banyak kita lanjut ke utensil yang kita pakai nah di sini kita pakai 2 bowl ada yang sedang ada juga yang besar oke ada yang nanya cakes appeal tadi dia mau nanya castor secret tadi berapa 80 gram ya berapa gram ya 80 gram betul oke pokoknya ini bisa diulang teman-teman ini bisa diulang di IGTV-nya Penina sampai bikinnya juga sukses tonton pulang yes oke kita balik lalu ada balloon wish lalu ada spatula rubber spatula jadi bahannya karet lalu ada staringan shifter yes yes lalu nah di sini kita juga sebenarnya ada double boiler yes nah ini tekniknya ABC jadi pakai double boiler di bawahnya ada kain lalu diisi oleh air oh oke yes jadi tekniknya ABC itu kalau double boiling dimasukin kain di dalamnya ya yes jadi anggapannya dia itu nggak directly hit sama barang apa yang mau kita panasin oke yes lalu ada mouth-nya nah ini mouth-nya ada baking papernya juga yes lalu ada strainer biasa ya strainer yes habis itu udah nah di sini keunikannya apa dari bus cheesecake di ABC Cooling Studio yaitu kita nggak pakai hand mixer sama sekali yes yes jadi kalau di rumah sahabat Femina mau bikin di rumah bikin cheesecake nggak ada mixer bisa apa nggak nah di sini jawabannya bisa banget gak perlu buru-buru ke supermarket beli iya oke kita mungkin bisa langsung mulai aja ya yes dari kita mulai dari liquidnya dulu jadi di sini kita butuh yang namanya double boilernya ini nah di sini kita mulai dari masukin madunya ke medium bowl oke yes temen-temen banyak banget yang nanya nanti akan dijawab Mama Bameli ya di akhir ansara yes boleh tadi ada yang mau nanya dikain tapi aku jawab dia sekian-sekian pasti pada dalam sebelumnya dikain kasih kain tadi supaya apa biar nggak nyentuh langsung ke bawah ya supaya yes dia nggak directly hit sama panas jadi anggapannya nggak gosong lah yes gitu itu trik banget aku juga baru tahu karena kalau kita double boiling tuh langsung nempel ke bawah ya sehingga menjadi over cook yes bener banget aja aman thank you Mbak Meli iya sama-sama lalu di sini ada madu kita langsung di medium bowl kita bisa juga langsung masukin telurnya 2 butir langsung aja kita aduk dulu sampai madu dan telurnya tercampur rata kelihatan ada yang mau nanya faktor apa yang diperhatikan nonton aja apa akhir gimana cara Mbak Meli kita lihat ini aduknya juga nggak boleh terlalu yang over banget karena nanti bisa agak pecah di permupaannya karena kita kebanyakan aduk atau nggak over mixing nah yes penting supaya nggak crack atasnya yes betul banget jadi sebenarnya kalau bikin baked cheese cake itu dia juga ada teknik yang namanya kayak dibain Mary jadi dimasukin oven terus dibake dengan ada airnya lah anggapannya itu juga bisa nge-prevent supaya si cheese cake-nya itu nggak pecah yes lalu oke udah telur madu lalu sekarang langsung gulanya yang 80 gram kita masukin aja diaduk lagi oke jadi ini sampai tercampur aja kita nggak perlu nggak perlu kocok sampai banyak banget nanti akan di baking juga oke ada yang nanya gimana supaya nggak crack baru aja tuh dia bilang mau Mbak Meli iya pelan-pelan aja yes setelah gulanya masuk kita akan shift untuk tepungnya yang 15 gram kita saring ya jadi kalau untuk bikin kue tepung disaring itu sangat penting ya jadi supaya tidak menggungkal ataupun kalau misalnya ada kotoran dalam tepung dia nggak ikut masuk ke adonan kek kita oke tepungnya sudah kita aduk lagi jadi kayak gini nanti ya oke keliatan dikit ya oke baru kita aduk lagi sampai rata oke kalau nggak pakai double boiler bisa nggak ada yang nanya kalau misalnya nggak pakai double boiler otomatis pakenya hand mixer karena kan kita disini keunggulannya adalah kita nggak pakai hand mixer sama sekali jadi untuk bikin cream cheese-nya soft kita mesti pakai namanya double boiler instead of pakai mixer oke terjawab ya ya ini kita aduk aja sampai bener-bener tepungnya tercampur rata dengan telurnya oke kalau misalnya udah tercampur rata kita bisa langsung masukin untuk cream-nya aja kita masukinnya itu setengah-setengah ya jadi jangan langsung tuang semua biar nanti kita aduknya lebih gampang oke fresh cream-nya kita masukin setengah dulu lalu kita aduk oke 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 kalau udah mau tercampur kita bisa langsung masukkan untuk cream-nya aja oke kita aduk lagi sampai rata nah habis ini kita ada tahap kita mau masukin bowl-nya ini ke dalam double boiler supaya adonannya dia agak lebih hangat jadi dia teksturnya itu agak lebih cair oke waktu kita campurin ke cream cheese-nya dia lebih mudah nyampur karena kan disini telurnya ada membrannya oke jadi nanti teksturnya kayak gini oke ini agak thick dikit nanti setelah di double boiler dia agak cair dikit ya yes ini double boilernya kalau bisa jangan terlalu panas banget karena kalau terlalu panas nanti malah telurnya matang di dalam oh iya tuh tenis banget ya 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 jadi sebenarnya kalau mau ngecek juga bisa nanti mungkin jarinya kita masukin ke dalam adonannya mixture jarinya juga udah di tangan udah bersih ya diaduk aja sampai dia hangat oke 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 adonan pelan aja ya ini tepungnya banyak tadi yang nanya tepungnya jenis tepung apa sebaguna protein rendah atau tinggi mbak? oke jadi kalau bikin cake selalu kasih kita pakeknya itu adalah tepung protein rendah karena yang bedain adalah kandungan gluten di dalamnya jadi kalau kita bikin cake kita kan kasih maunya dia tender dia soft makanya kita butuh glutennya dia yang rendah oke oke tepungnya aku akan cair ya oke ini kalau dia udah cair bisa langsung aja di take out kita fihi-fihi dulu nah sekarang kita mau lelehkan untuk cream cheese-nya oke hai Chef Natalia Halim tuh ada Chef yang mau dinonton juga oke nah ini pokoknya sahabat Femina silahkan diperhatikan baik-baik oh itu banyak banget Ci cara-caranya nih ya nah ini untuk cream cheese-nya di sini kita double boiler lagi jadi nanti dia teksturnya itu lebih creamy oke nah ada tips juga kalau misalnya kita taruh di double boiler itu cream cheese-nya kalau bisa udah dikeluarinya itu kayak 1-2 jam sebelum mau di lelehin karena emang agak lama untuk proses lelehin cream cheese-nya ya saat Femina ada yang ngasih pertanyaan ulang tenang aja gak dicatat semuanya oleh produser akhir acara ya ya kita baca kok baca-baca semuanya tapi ada beberapa tadi aku tadain langsung ke Mbak Meli karena pas banget nah ini tadi si Sindani ada nanya dia nanya dua kali cream cheese-nya boleh pakai homemade gak? cream cheese homemade? sebenarnya bisa aja sih cuman mungkin kan kalau di sini kita lebih suka yang instant kan kayak yang gampang nah itu kalau mau pakai helmet boleh kalau mau beli jadi juga sebenarnya bisa tapi mungkin untuk rasanya perlu disesuaikan dengan preference masing-masing aja yes oke tapi nah aku mau tanya tuh berarti tuh cream cheese-nya itu kan kalau basit itu sangat menggantungmu di cream cheese-nya yes beda merek beda asem dan manisnya kan kalau kalian suka yang mungkin gak boleh sebut merek ya iya kalian carinya deh cream cheese-nya kayak apa di pasaran sebenarnya kalau cream cheese itu kan juga bedanya adalah di warnanya dan juga rasanya nah jadi sebaik kalau untuk suka atau enggaknya balik lagi jadi bisa dicoba misalnya oh kita yang pertama pakai merek A nanti eh tapi ternyata gak sesuai ya nah nanti next kita cari lagi cream cheese yang lain yang sesuai dengan searah kita oke tapi sebetulnya gak terlalu ngarmitektur ya cuman dirasa preference yes betul yes cuman dirasa aja mbak mau nanya dong ya boleh kenapa namanya bas oke kenapa namanya bas bas sebenarnya itu kan orijinnya dari bas nah bas itu dari mana sih sebenarnya bas itu adalah nama kota dia nama kota dia itu ada di tengah-tengah antara Spanyol dan juga Perancis oke yes oke banyak orang tuh dulu emang itu trennya mulai dari situ mbak yes trennya dari situ makanya dia namanya itu adalah bas cheesecake nah nanti akan jadinya seperti ini dia creamy tanpa perlu kita mixer jadi kita ngandelin double boiler oke oke nah itu teman-teman tadi banyak banget yang nanya gak pakai mixer gak copnya enggak kalau di emisi enggak ya tapi teman-teman gak perlu pakai mixer cukup pakai waste yang gede betul banget nah habis ini kita masukin liquidnya masukinnya itu tiga tahapan ya jadi supaya gak menggumpal kalau misalnya langsung masuk semua tekstur yang tadi padat terus kecampur sama yang cair otomatis dia gak akan nyampur susah jadi kita masukinnya itu step by step tiga kali masuk oke jadi intinya kalau bikin cake itu harus sabar aduknya juga perlahan aja sampai bener-bener nyampur jadi satu oke 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 betul oke kalau misalnya mau bikin mixer yang mixer yang gede ya yes sebagai kalau mau bikin yes bener jadi sebagai pakai mixer boleh untuk pengocokkan si cream cheese nya nah tapi untuk waktu kita masukin telur itu udah bisa manual karena ngembang-ngembangnya itu adalah dari telurnya sebenarnya sama teknik benerinya itu jadi kalau di awal kita mau kocok cream cheese nya pakai mixer boleh jadi gak perlu double boiler lagi ya yes betul nah nanti teksturnya dia bagus gak ada yang menggumpal karena kita masukinnya step by step oke ini yang ketiga bisa langsung masukin aja semua ya oke sampai tercampur rata aja udah banyak yang nanya saya ulangi lagi protein rendah ya karena ini cake maka protein rendah ada yang nanya fresh cream nya itu kan kalau kita beli di pasaran namanya heavy cream itu ya Mbak Meli kalau yang kita pakai untuk cake itu bukan heavy cream karena kalau heavy cream itu beda lagi dia tandungan lebaknya lebih tinggi jadi kita pakenya whipping cream atau fresh cream oke oke pakenya fresh cream atau whipping cream nah ini kita akan saring lagi pokoknya di tetap pakai itu yang fresh cream betul jadi dia bentuknya liquid jadi bukan yang tinggal disemprot aja tapi kayaknya pasti nih pada jago-jago di sini nih yang udah tau lah ya ya udah sering bikin lah ya nah nanti ini kita bakal saring lagi untuk make sure aja dia gak ada yang ngebumpal nah penting tuh biar nanti teksturnya soft banget yes bener yes yes bener yes aduh bener loh Mbak anakku ini aja setiap hari minta dibikinin ya Baciske nya oke oke nah ini langsung aja kita tuang ke dalam moldnya langsung nanti kita bisa langsung panggang oke nah itu kertas roti nya berapa lembar itu? nah ini disini kalau saya pakenya itu dua jadi di double aja jadi kalau misalnya beli nih Baciske itu tuh pinggirannya ada motif-motifnya nah itu didapat dari mana? dari si kertas-kertasnya itu yes karena kan ini kertasnya gak beraturan kan? yes jadi nanti adonannya itu ya betul ngikutin nah ini bisa langsung aja kita panggang dia itu suhunya lumayan tinggi ya sebaik kalau di sini kita pakenya suhunya paling tinggi 220 derajat di bakingnya 25-27 menit nanti tinggal dilihat aja mau tingkat kehitamannya seperti apa oke tapi kalau di sini kita make sure dia 25-27 biar sesuai dengan edisi standar ya oke ini kita bisa langsung panggang ya oh mau panggang nah sekarang aku mau ngobrol deh aku tuh mau nanya kalau cara ikutan les ini tuh gimana? ya ya mas Nuffa iya iya kalau part down dari bulan apa? oke sebelumnya halo semuanya sahabat Femina saya Nuffa selaku marketing dari ABC Cooking Studio nah kalau misalkan si bus cheesecake ini sebenarnya memang lagi ngetrend banget ya bateria ya ya semua orang udah tau nih nah untuk bus cheesecake sendiri itu adalah salah satu dari seasonal trial lesson di ABC Cooking Studio dimana kita udah sempat keluarkan dari bulan September sebenarnya oke jadi dari September banyak banget yang apa namanya yang tertarik dengan si bus cheesecake ini akhirnya kita extend sampai Oktober kemarin gitu jadi karena udah nggak ada di bulan November kita share semuanya sama Femina nih nah jadi tau juga cara bikin bus cheesecake seperti apa mas tadi kalau dibilang tadi maksudnya trial session tuh jadi misalnya kalau kita mau nyoba-nyoba belajar dulu kak gimana sih maksudnya? iya tapi kan bus cheesecake ini adalah materinya trial session ya maksudnya gimana sih? betul betul jadi di ABC Cooking Studio sendiri ini kita ada dua tipe lesson yang pertama ada trial lesson which is ini open untuk semuanya everyone yang mau nyobain untuk masak, mau nyobain kue, mau nyobain roti bisa ikutan di ABC Cooking Studio nanti setelah nah untuk trial sendiri kita price nya di 350 ribu rupiah untuk non-member tetapi pas banget di bulan ini kita lagi ada promotion nih bateria jadi kalau misalkan tertarik untuk ikut trial lesson kita akan ada promotion dengan 450 ribu rupiah bisa dapet trial lesson di Santrapak 2 orang gitu jadi inside of 350 ribu rupiah satu orang kita bisa dua orang dapet 450 ribu tapi kalau perempuan tuh mendengar promo langsung oh apa-apa itu apa itu oke maksudnya kalau bayar 450 bisa jadi dua kali trial session ya betul jadi untuk dua orang jadi nanti barengan sama temen sama keluarga itu juga bisa oke jadi bukan dua kali datang tapi berdata berdua gitu ya berdua kita nggak enak masak sendiri ya nggak bateria bosen dong ngobrol sama siapa tapi aku ikutan di ABC Cooking Studio aku banyak dapet temen baru lho semeja asik banget seru banget kan semuanya kopi sama betul karena share kopi bareng-bareng ya walaupun nggak kenal di awal tapi karena backing ini jadi ada interest yang sama ya berarti ya bateria ya kalau lagi pandemi gini berarti kan kalian sekarang banyak yang bikinnya online siadum gitu betul jadi untuk saat ini memang kelas offline kita di studio sudah berjalan seperti normal tetapi dengan ya tetapi dengan nah protokol kesehatannya pasti akan kita jalani jadi memang untuk kapasitas studio sendiri kita kurangi menjadi setengah jadi yang tadinya mungkin satu kelas 4 orang kita jadikan 2 orang gitu oh perfect banget super perfect dapet banget mau nanya apa aja bisa kalau disini ya itu kalau misalkan di offline karena kita ada di studio ya tadi ya seperti bateria infokan kita di Santrapark dan Disney City tetapi untuk online kita juga ada jadi kalau misalkan memang masih takut nih untuk keluar rumah kita juga ada online lesson dimana online lessonnya itu kita akan conduct melalui zoom nah tapi jangan khawatir dari mulai bahan-bahannya alat-alat yang bisa kita kirimkan kita akan kirimkan ke rumah masing-masing jadi semua ingredients yang dipakai di ABC akan sama yang dipakai di rumah juga gitu cuman bak melinya yang gak dikirim ke rumah ya mas melinya gak dikirim tapi kalau tapi halo-halo tetap bisa ya lewat zoom ya bateria ya hanya itu bebas ya betul jadi nanti sorry kelas apa yang orang suka rasa seneng banget jadi favorit gitu favorit ya oke kalau di Indonesia sendiri pasti paling favorit antara lain cake cake pasti kan orang-orang zaman sekarang mungkin lihat cake wah cantik-cantik ya ya bikin cantik jepret Instagram mungkin ya sekarang ya pasti bayangan seperti itu ya tapi selain cake kita juga ada bread jadi kalau misalkan di ABC sendiri selain ada cake course ada cooking course kita ada course roti jadi contohnya seperti ini nih mungkin kelihatan gak di rumah nanti bisa bikin banyak banget roti dari mulai baguette atau mungkin mau bikin cinnamon roll atau mungkin mau bikin artisan bread lainnya bisa dibikin dan disini itu tanpa mixer jadi semuanya kneading by hand oh jadi ABC cooking studio itu bedanya adalah oh jadi siapapun yang gak punya mixer tetep bisa bikin ya itu emang oh iya iya tapi oven kalian cantik banget jadi oven kalian cantik banget kan aku naksir sama oven kalian oven tetep canggih iya jadi kalau misalkan di ABC sendiri kita mau orang-orang ya orang-orang yang belajar di ABC pas pulang ke rumah gak perlu takut nih oh gak punya mixer gak punya alat-alat bread lainnya tanpa itu pun masih bisa ngulangin resep kita lagi gitu oh oke mas boleh tanya misalnya kalau sekarang di Jakarta itu tadi lagi keren segala macam cake betul betul kalau misalnya sekarang kalian lagi ngajarin breast cheesecake ya yang lagi kids berarti kalau kayak yang di Singapur atau yang di KL itu bisa sama dan tidak ya betul 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 jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke Singapur nih atau mungkin mau ke Malaysia which is kita juga ada di negara-negara tersebut kalau misalkan mau cobain lesson di sana pun juga bisa gak masalah tapi keuntungannya kalau misalkan sudah jadi member di ABC nanti mereka bisa mendapatkan yang namanya ABC Passport which bisa kelas di negara-negara yang ada ABC secara free gitu jadi bisa nyobain bikin kue di Thailand di Jepang di Korea itu juga bisa gitu lagi yang bayar breaking itu penting banget kayaknya wow aku lagi di ABC di Cendu gitu kan bisa di ABC Taiwan gitu Taiwan betul karena karena di tiap negara juga camnya ada sendiri gitu yang lagi ngetrend apa di sana mereka akan berbeda dengan Indonesia tebutin dong sekarang yang lagi trend di luar itu apa yang di ABC yang mana negara mana nah kalau misalkan yang lagi trend saat ini walaupun apa namanya saat ini kan lagi fall di Jepang nih semua maple-maple-an semua dari maple cake cookies kadang-kadang cooking pun juga pakai maple stirup gitu karena kan mereka juga empat musim kan di sana kan jadi sangat populer itu nah salah satu menunya itu kita bawa ke Indonesia yang apa itu yang pakai maple apa yang pakai maple kita ada trial lesson nih yang menu baru nih yaitu maple cream cheese chiffon masih langsung berpromosi dia langsung dong langsung dong langsung dong cake cake tapi dalam cup-cup gitu dan kita bikin cream cheese nya pakai maple sirup oke gitu mau promosi apa lagi nih aku nih boleh ya Mbak Tria pertanyaan terakhir ku itu gimana cara daftar jadi member Mas Nova lalu ada yang hanya masing-masing itu kan pandemi pengen bergaya belajar masak tapi pengen lebih murah pengen lebih murah dan lebih aman berarti ya Mbak Tria ya iya cara bini daftar gimana oke cara daftar ABC Cooking Studio gampang aja yang pertama mungkin bisa cek dulu Instagram kita di ABC Cooking Studio Under Spur ID nanti bisa lihat tuh kira-kira ada courses apa aja sih yang mau diambil nah setelah itu bisa aja direct message langsung ke ABC Cooking Studio Under Spur ID atau bisa kontak langsung ke studio kita di Santrapak di Nelis 9 City nah khusus untuk tanggal 11 sampai tanggal 15 ini kita lagi ada 11 11 dan ABC 11 11 deal or more deals jadi 11% off untuk package cooking untuk package cake untuk package bread semua bisa diambil dengan 11% off savingnya up to 3 juta rupiah gitu oke Mas Nova luar biasa ya dia langsung mau take over sesi ini dengan bisa mau diambil apa lagi nih Mbak Tria nih aku mau lihat cake-nya sekarang mau lihat cake-nya ya boleh boleh ya ya oke kita langsung lihat cake-nya aja ya berarti ya ya sulat ya aduh oke ini untuk zoom in, zoom out kayak sinetron gitu bisa nggak zoom in, zoom out oke zoom out, zoom in ya sendiri aja manual nih pengen oke udah biasa ya Mbak Buangnya oke iya sudah biasa ini langsung hmm langsung pengen ya 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 ini tampilannya nah zoom in, zoom out ya udah nih oke oke nah ini udah ada yang jadi nah ini aku buka ya yes tahan teman-teman oke pokoknya ditotong ulang gitu sendiri yes nah inilah gunanya fungsinya si kertasnya itu bisa kelihatan dia ada motifnya di pinggir nah ya enak banget aduh Mbak Meli foto sekarang Mbak eh Mbak boleh itu tadi berapa menit ini sampai matem gini yes ini kita di 25 menit sampai 27 nah kan ada-kan ada yang jual gosong banget atasnya tapi ada juga yang tanda soft gitu ya iya cara bedainnya gimana tekniknya nah ya sebenarnya kalau disini kita itu pakai teknik pembangbangannya yaitu high heat otomatis dia pasti akan lebih cepat gosong jadi balik lagi gosongnya itu segosong apa kalau bener-bener hitam otomatis dia rasanya pahit nah kalau emang ada beberapa orang kan ih kok pahit banget sih nah yaudah tinggal dikulangin aja temperaturnya sesuai kalau yang disini ini fine ini oke dia itu terkaramelisasi jadi itu dia nggak gosong pahit mbak tadi mbak meli bilang jadi kalau mau redain kalau aku tadi ngiranya di durasinya tadi bukan di durasinya iya bener di durasi eh durasi sama celsiusnya sama celsiusnya yes beberapa oven kayak misalnya di abc itu kita ovennya paling tinggi di 220 oke 220 otomatis dia untuk butuh waktu yang gosong dia agak lebih lama makanya kita set di 25 sampai 27 tapi mungkin kalau ada oven dia tingginya 250 derajat nih otomatis waktunya pasti lebih kurang daripada ini dia cuma bisa 15 sampai 20 menit yes nah yang penting di rumah kalau bikin cake jangan ditinggal sambil dicek-cek biar dia nggak over cook oke ada yang nanya ovennya api atas bawah nggak kalau disini kita api atas bawah kita apinya atas bawah oh api atas bawah ya yes api atas bawah yang di abc pakai itu apinya atas bawah hmm api atas bawah oke nah ini juga tips kalau misalnya bikin bas cheesecake kalau habis dikeluarin bikin cheesecake itu otomatis dia pasti masih gigli yes yes terus kalau kita langsung potong itu tuh teksturnya akan pasti beda banget dengan yang kita masukin ke dalam freezer or chiller habis keluar kita potong dia itu teksturnya kayak custard karena kan dia masih panas jadi kalau untuk dapetin rasa yang pas banget ini harus di-chiller or freezer 5 sampai 7 jam oke ya supaya teksturnya ketika dipotong pas firm yes ini firm bukan custard bukan custard yes oke ya oke nah sabarlah ini mau aku coba potong boleh boleh dong oke aku menyaksikan tadi kayak sini mbak tadi ringannya banyak boleh kalau coklat atau maca masukinnya tuh pas di bahan mana nyampurinnya oke untuk masukinnya kalau misalnya dia powder kayak misalnya maca powder or coklat powder itu masukinnya barengan di tepung oke yes stif jangan lupa teman-teman kalau tambahin maca kadang nanti akan masuk ngasih maca kebanyakan enggak ibu pahit nanti jadinya jadi maca itu memang pas awal-awal tuh warnanya tuh ijo-ijo semua aja gitu jadi be careful jangan menambahkan maca terlalu banyak iya betul banget oke bentar nah ini dia nih nah ini dia aduh mantap kalau kira-kira mau dijual berapa mungkin ya seloyang mbak waduh nanti tinggal dihitung aja food costnya berapa yang dipakai oke nah ini teksturnya dia firm ya dia nggak kayak kasut yes oke mbak kalau kita mau kasih garnis-garnis gitu ini sebetulnya plastik ya kita nggak pakai garnis iya iya bener plastik jadi nggak pakai garnis nggak pakai apa-apa ya iya oke nah gini nanti yes mbak Meli sekarang kamu akan aku hujani dengan banyak pertanyaan iya boleh banget boleh tanya mbak Meli lagi iya iya duh kata pak produsernya aja aku sampai pegau nanti pertanyaan kata produsernya banyak banyak banget iya bener apa bedanya dari sini apa perbedaannya New York cheesecake dengan bus cheesecake dari segi bahan oke untuk dari segi bahan sebenarnya mirip-mirip cuma bedanya lebih dari tampilan atasnya aja jadi kalau New York cheesecake juga sebenarnya kan dia klasik klasik cheesecake kan cuma bedanya kalau bus cheesecake itu dia gosong tapi kalau dia New York cheesecake dia nggak gosong tapi tekstur yang didapatkan itu mirip dia kadet oke lalu tadi dia nanya keluar dari oven di jamin dulu ya betul udah dijawab ya lima sampai enam di dalam turkan oke apa lagi nih boleh nggak sih disimpan sampai satu bulan nah ini emangnya nih May Salinda ibu May Salinda satu bulan satu hari langsung habis sebelum lama ya kalau mau dia simpennya lama di freezer oke sip oke Karinanya juga harus di killer dulu nggak biar firm yes perlu oke ada yang nanya back at home bisa sampai keluar kota dia mau nanya hadiahnya nih go Jessica bisa karena ini adalah video link video special yang tadi diberikan oleh orang-orang kutut nah ada yang nanya lagi dikasih RAM boleh nggak pertanyaan dari Melina Melina Mbak Melina kamu banyak banget kasih pertanyaan dikasih RAM boleh nggak dikasih RAM boleh banget hmm lalu kalau untuk ukuran yang itu tadi tadi 15 15 berapa sendok teh maca 15 berapa sendok teh maca biasa kita pakenya 2 tablespoon 2 tablespoon kalau coklat powder coklat powder dia satu setengah boleh karena kan dia teksturnya kayak lebih padat kayak lebih berlemak jadi kalau bisa jangan terlalu banyak nanti bisa bikin agak lebih dense sedikit luar biasa yang dilancar sekali Mbak Melina makanya dia emang kita uji lagi dia kalau coklat powder ditambahin coklat powder jual tepung harus dikurangin nggak bernarung nggak sih kalau coklat powder dikurangin tepungnya apa nggak nggak perlu karena si tepungnya itu kan buat strukturnya jadi kita juga butuh si tepungnya itu karena kan kita pakenya 15 gram nggak terlalu banyak yes jadi emang fungsinya beda untuk si Mbak tepung kan kita masih struktur ya kalau itu hanya untuk flavor rasa betul yes ada yang nanya juga dari Goje sih Kak mau ditambahin maple syrup nih gara-gara tadi Pak Sofa bilang maple syrup deh ditambahin maple syrup dalam adonan boleh nggak sih? boleh kayak misalnya tadi ini kan kita pakai madu kalau mau diganti madunya ke maple syrup boleh oke lalu ada yang nanya cakes appeal cakes appeal ini kayaknya tukang kue dia pertanyaannya detail banget dia dia bilang nggak pakai vanilla extract bener ya? kalau apa sorry? dia bilang nggak pakai vanilla extract kalian nggak apa-apa? di sini tadi kita nggak pakai vanilla extract oke ada yang nanya lagi kalau mau masukin kaya atas sekarang flavor old grey itu lagi naik daunnya atau Thai tea kalau Thai tea kita bisa bikin dulu dong warutan Thai tea-nya gitu iya kayak sebenarnya bisa aja kayak di infuse ke krimnya oh betul bener tuh kan nanti kan akan kita hangatkan kan jadi sebaik kalau di infuse dulu agak di shimmer dimasak sebentar itu boleh yes oke kata Pak produser tinggal 10 menit lagi oke aku akan memilih beberapa pertanyaan aku menarik jangan lupa ada peta ada hadiah buat 3 pertanyaan sebaik ya yes dari Panindra Panindra bertanya kalau cream cheese nya bisa diganti nggak dengan cheese lainnya? dengan cheese lainnya biasanya kalau di sini cream cheese tidak bisa digantikan yang bisa adalah di combine misalnya cream cheese plus mascarpone oh itu rasanya lebih enak itu juga bisa itu tapi nggak merusak tekstur ya kita pakai mascarpone nggak apa-apa ya? bisa tapi nggak bisa diganti full hanya kayak misalnya tadi kan kita pakai 315 gram of cream cheese nah kayak diganti misalnya 75 or 50 nya of sama mascarpone bisa oke oke pertanyaan lainnya honey bisa diganti nggak? honey bisa mungkin menjawab juga pertanyaan tadi mau diganti maple bisa mau nggak dipakai pun juga bisa oh karena sudah ada gula pasir ya? honey cuma sebagai penambah flavor aja oke lalu fresh cream bisa diganti susu cream atau UHT? krim juga tidak bisa diganti karena kan teksturnya beda kalau cream itu lemaknya beda sama lemak susu jadi better pakai fresh cream untuk dapetin tekstur creamy-nya oke sudah terjawab ya Mbak Melly ada yang nanya cream cheese dalam keadaan dingin atau gimana udah dijawab Mbak Melly ya dari keluarga kita ke rumah ruang susu ya Mbak ya betul banget oke ini yang nanya ini pertanyaan menarik nih kalau aku mikirnya tuh kertas rotinya basis cake itu di double karena estetika aja iya ada ada di nanya nih kenapa harus double? atau supaya teksturnya lebih keren atau gimana? cuma gunanya si roti itu yang pertama kan supaya dia nggak nempel sama moldnya yang kedua yang kedua benar katanya katria itu buat lebih estetika jadi dia lebih bermotif ada yang ada juga ukuran loyang berapa diameter 15 cm tanpa ditambah pelembut kue ya nggak kan ya? nggak butuh ya? iya nggak pakai nggak butuh karena ini ABC Cooking Studio guys tidak butuh Jepang Jepang benar nah oke udah nanya lagi aduh banyak banget ya aku harus milik nih pertanyaannya nah kalau yang lebih besar dari yang didemorkan jadi nggak kuenya? dia lebih tipis aja lebih ceperanya gitu ya? yes lebih tipis dan waktu panggang juga masih diperhatikan karena ini kan waktu jadipun dia pasti bakal jadi turun jadi lebih tipis lagi kalau bisa sih jangan lebih besar jauh oke itu juga menjawab pertanyaan dari Alma Velda ya bertanya tentang tadi soal diameter Pamindra bertanya dalam sepotong cake nah ini aku baca juga nih karena ini berapa kalori? nah mungkin nanyanya bukan sama Mbak Meli nanya pada ahli gizi iya iya bener-bener Mbak Panindra bertanya pada ahli gizi untuk kalori counting tapi sebetulnya bisa kok itu gampang ada X-nya ada mesinnya ada X-nya ya bener-bener kita kalori countnya dalam satu porsi one single portion oke lalu nah tunggu ada yang nanya dari Kliana nah di combine dengan cream cheese tadi kan mascarpone it's good diganti mascarpone dengan ricotta boleh? bisa, boleh ricotta juga sejenis keju sih cuman basically kalau aslinya itu banget dia emang cream cheese-nya gak pakai cream cheese pakainya ricotta cuman mungkin udah perkembangan zaman ya udah disesuaikan rasanya kebanyakan sekarang pakainya pasti cream cheese oke nih ada yang nanya nih tadi kan di banknya pakai teknik band Mary ya pakai band Mary kamu ditaruh di atas atau di bawah? oke yang di ABC kita gak pakai teknik band Mary yes tapi kalau misalnya di rumah atau kebanyakan bikin cheesecake itu pasti pakai band Mary nah disini kita kalau misalnya taruh band Mary taruhnya di yang bawah oke kalian kenapa gak pakai band Mary yang disini? karena kalau yang disini kita bikin cake itu in a simple way oke jadi yes kita ngakalinya dengan cara yang beda misalnya tadi kita kocok telurnya gak terlalu banyak gak over mix nah itu juga bisa bikin cake-nya itu gak pecah oke nah ada juga tadi pertanyaan untuk bikin kursus ini mungkin ke Mas Noval ya untuk bikin kursus apakah harus ikut trial dulu nah tadi ada 3 lesson untuk apalagi saya lagi ada harga diskon ya 2 ya bener banget Rp90.000 nah aku udah payah save jadi kalau gak ikut trial sebenarnya juga bisa tinggal nanti kalau emang mau dijelasin lebih lanjut bisa datang aja ke ABC Kugin Studio oke mungkin aku akan kasih 2 pertanyaan lagi nih sebelum kita boleh sesi bersama ABC Kugin Studio ada kelas gak untuk orang tua dan anak? oke kalau oke disini kita di ABC ada kit scores dia umur 4 sampai 8 tapi kalau misalnya untuk umur 9 dia bisa ambil kelas cake atau bread kalau cooking dia di 13 tahun ke atas oke pokoknya teman-teman langsung tanya aja lah aku ke ABC at ABC Kugin Studio underscore ID untuk tanya tata cara kalau mau ikut anaknya mau orang manjanya boleh terserah ikut kelas yang mana oke Mbak Meli thank you banget atas kelasnya kelas virtualnya hari ini bersama sahabat Femina tunggu ya wah sebentar Mbak ada pertanyaannya boleh 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 ya boleh banget penting banget nih Mbak karena ini teknik banget oke nih apa beda jika dipanggang langsung dengan jika dipanggang dengan tambahan air di bawahnya tadi si Ben Meri itu mulai langsung mungkin dijelasin singkat lagi oke jadi kalau sebenarnya untuk teknik Ben Meri itu lebih ke untuk nge-prevent aja supaya nggak pecah oke dia teksturnya juga bisa bikin dia lebih moist oke oke siplah oke sudah ada tiga pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik sebentar lagi saya akan menghubungkan pemenangnya terima kasih Mbak Meli dan edusi cooking studio atas thank you hari ini selalu kita bisa berjumpa lagi di live kesempatan sangat menarik ilmunya teman-teman oke bisa tonton lagi di IG tisunya at Femina Magazine ada ditin sampai sampai Hatam dari Mbak Meli Oke terima kasih Sampai incluang selamat dias bye Oke sahabat Femina Oke terima kasih saya kasih pertanyaan ijjit bisa ditonton langsung di IG tqp 5-6-6-7-7-3-7-7-7-3-7-Femina setelah ini di IG tvp-7-7-7- Geez surtout ABC Cooking Studio Mudah jesteśmy untuk melihat kelas-kelas apa sih yang mereka punya dan bahkan di Instagramnya mereka itu kalau kamu melihat di IGTV-nya banyak banget kelas-kelas gratis, demo gratis yang bisa kamu pilih macam-macam banget ada kayak Japanese Big Hambrick sampai ada apa ya Oh Purple Mont Blanc Purple Mont Blanc itu kue yang kayak bentuknya, kayak tower dari Krimia nah itu deh nah teman-teman jangan lupa pandemi belum lewat nih, jangan lupa pesan 3M dari ibu ya untuk kita terapkan dimanapun kita berada, yaitu kita harus mencuci tangan, menggunakan masker menghindari kerumunan dan menjaga jarak, oke, saya mau cek dulu oke, aku mau langsung mengumumkan teman-teman yang saya umumkan ini langsung di M alamatnya Kopemina pemenang hari ini adalah oke, Go Jessica Go Jessica, Rama Kukis dan Siskozone oke, saya ulangi Go Jessica, Rama Kukis dan Siskozone, terima kasih selamat kamu sudah memenangkan HG3 ABC Kukum Studio jangan lupa kita akan men-DM kamu dan jangan lupa ya pantengin inboxnya karena ada pesan dari Femina oke, saya Trian Nuragustina Trian Nuragustina, jurnalis bloga Femina, undur diri di Food 9.1 Kine Secrets ini jangan lupa selalu pantengin Femina di Pinterest, Youtube, Twitter dan juga Facebook banyak banget sesi-sesi belajar lainnya semua pengumuman akan ada di Instagram at Femina Magazine so, jangan lupa follow dan kasih tau teman-teman banyak banget materi-materi cooking juga keuangan bila usaha yang perlu banget kamu ikuti oke terima kasih saya undur diri sampai jumpa di dalam kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati